Kalau mau tanya-tanya dulu, boleh? Boleh? Nggak ada yang nggak boleh ya? Risky Ramadan ya? Ini pertanyaannya mungkin akan sedikit mewakili kalian Yaitu, Bang mau nanya Minimal budget berapa buat rakit PC Buat main game Valorant? Pake i7, ada yang pake i5 Dan kali ini kita pake yang i5-11400F Lo mau tanya, laptop lama saya pas nginstall Windows 7 Partisi-nya nggak ada Tapi kalau di laptop baru Terus pake Vbox bisa Laptop lama ini Hai, welcome back to One IT Solution Bersama saya Bayu dan kembali lagi Nah, wait Satu-satu-satu Langsung Perakit untuk gaming Kita kali ini khusus Pengen PC mau bisa main game kayak gini Untuk di layar kaca tangan depan Ya, jadi tadi itu adalah beberapa cuplikan video-video One IT Kurang lebih dari awal tahun, nggak sih? Sebetulnya dari One IT pertama kali ada ya di Youtube Meskipun nggak terlalu banyak mungkin videonya Kita baru mulai di tahun 2020, pertengahan ya Dan saat itu juga mungkin masih belum aktif secara rutin Karena waktu itu mungkin ada yang beberapa minggu bolong Ada yang ya seminggu sekali doang Ya, kemudian berganti tahun di tahun 2021 Dimana saya akhirnya punya tim Yaitu Mas Radia Rahmat selaku video editor Dimana kalau sebelumnya saya masih ngedit sendiri Dan kalau kalian perhatiin ya, editannya memang agak beda Kalau kalian adalah penonton setia One IT dari yang pertama banget nih Di situ ada perbedaan sih memang Karena waktu itu juga saya nggak terlalu banyak waktu untuk ngedit Karena juga harus mengerjakan social media yang lain Dimana sekarang juga sudah ada timnya, Mas Wahyu, sebagai desain Ya, lika-likunya mungkin cukup banyak ya Dan video kali ini juga berbeda Karena kita nggak mereview komputer Ataupun membacakan berita, hashtag, ataupun ke live Ini adalah video nge-review perjalanan One IT ini Kurang lebih hampir 1 tahun setengah kali ya Dengan subscriber kita yang mungkin sekarang masih belum memuaskan Masih 1920 terakhir saya lihat Ya, memang ada beberapa channel yang dia dalam waktu setahun Bisa mendapatkan subscriber bisa sampai ratusan ribu Tapi di sini saya hanya dapat nggak sampai 2000 Ya, it's okay lah ya Namanya juga saya berjalan merangkak Di sini saya masih belajar juga Dan banyak banget yang saya pelajari di sini Karena pada dasarnya saya bukan orang yang sangat memahami Mengenai komputer pada awalnya Ya, jadi saya tahu mengenai ngerakit PC Saya tahu mengenai spek-spek Tapi itu zaman dulu banget Waktu saya masih mungkin usia 20 tahun Dan saya sekarang 26 tahun Jadi 6 tahun ya, kurang lebih Lebih malah ya, nggak 20 tahun itu Waktu masih SMA kayaknya SMA masih umur 18 Ya, 17-18 Ya, cukup lama ya Dan akhirnya saya masuk ke One IT pada tahun 2020 Di situ saya memberanikan diri untuk ya coba mempelajari lagi Karena sebelumnya saya nggak bekerja pada Bidang yang bersangkutan dengan komputer Ya, di sini saya juga merasa cukup senang, nyaman Karena saya juga suka dengan dunia komputer Saya juga sangat antusias malah kalau soal gaming ya Dan jadi keingat waktu video pertama kali saya buat Itu adalah momen pertama kali juga saya ngomong di depan kamera Saya juga ngomongin soal komputer Saya bahkan memberikan review Dimana saya sebenarnya masih belum terlalu paham mengenai PC Pada saat itu Pada zaman PC tahun itu ya Jadi waktu itu masih baru mau masuk Generasi ke-10 atau udah masuk itu ya Aku lupa Dan cara untuk ngomong di depan kamera itu Saya benar-benar nggak tahu Karena sebelumnya saya hanya di balik layar Sebelumnya saya adalah content creator Selaku video editor, videographer Dan juga kadang content writer Jadi selalu di balik layar Dan di sini saya baru pertama kali masuk ke depan layar Bingung, jujur saya bingung banget pertama kali itu Bahkan kalau kalian pernah melihat ya Video episode pertama dari One IT Dimana itu kalau nggak salah nge-review rakitan Kurang lebih 6 jutaan kalau nggak salah ya Dan cringe sih Cringe banget sih Yang saya ngomong itu banyak patah-patah Kalau kalian perhatikan juga disitu banyak Saya motong-motong Jadi kayak videonya kepotong-potong Kemudian ada juga Yang paling keinget itu Pertama kali Mulai masuk ke PC Dimana waktu itu mau mulai ngerakit PC-nya Terus Nggak langsung semua ke setup Tapi saya masukin satu-satu Jadi kayak keyboard-nya Itu aku masih inget banget sih Itu cringe banget sih Ya dan saat itu juga masih belum tau flow-nya gimana yang ngedit Jadi video itu diproduksi kurang lebih 2-3 hari Sedangkan kalau sekarang ya cukup 1 hari udah selesai Kemudian ada juga momen-momen seru Dimana ya di balik layar Kita ada salah ucap Ada bahkan yang saya itu lupa nyalain mikrofon Jadi udah ngomong panjang Mikrofonnya lupa nyala Terus ada juga yang dulu itu Lempar-lemparan kardus itu Itu masih asik sih ya Masih inget dimana saya waktu itu sama Wahyu Yang ceritanya dia ini Buka intro Padahal harusnya kan saya Terus Saya lempar kardus Kemudian ada Galang juga yang saya lempar kardusnya Tepat di dahinya Kena Boom! Headshot Ya itu sorry banget ya Galang ya Sorry melempar kardus tepat Headshot Padahal niatnya sih Nggak di ujung kardusnya Dan nggak kena pas di dahi gitu ya Tapi ya Ya Nggak apa-apa Tapi kita berteman kok ya Nggak ada masalah setelah itu Dan waktu itu juga kita masih ada di Jalan Ploso Waktu itu masih Kita masih belum punya cabang One IT masih cuma ada saat Di Hitek Mall Atau mungkin anak-anak Surabili taunya THR Dan akhirnya Alhamdulillah kita berhasil expand Memiliki cabang pertama Yaitu adalah di tempat saya berdiri sekarang Yaitu Pandugo Atau Penjaringan Sari Dengan kru yang lebih banyak sih sekarang Bukan saya ya Bukan kru medianya Tapi adalah kru store Kru sales dan lain-lain Ada banyak sekarang Jadi untuk One IT Emang kondisinya dibilang Udah cukup besar ya Alhamdulillah banget nih Ini 2021 Sebuah perubahan yang besar Karena waktu 2020 masih belum Kita buka cabang pertama kali itu 2021 Terus Alhamdulillah juga Nambah di Mas Piontek Atau yang kalau teman-teman tahu Dulunya itu Giant Atau Hartono Di Margo Rejo Dan Kalau kalian lihat Instagram Kita Baru banget Ini adalah kita akan expand Besok awal tahun 2022 Itu kita akan expand Di ITC Alhamdulillah nih ya One IT bisa expand Sampai sekarang ada Tiga cabang Dan Ya gimana ya Saya sendiri untuk Membuat video ini pun Juga gak Hal yang mudah Mungkin ada momen juga Dimana saya Cukup down Karena Posisinya memang saya ini Belajar Disini dan Saya berkembang juga Bukan dari teman-teman Tapi dari komentar-komentar Yang kalian lontarkan Ada beberapa komentar-komentar Yang cukup jahat sih Sebetulnya saya bilang Ya Saya terima sih Karena memang Karena memang saya salah Dan saya juga mengucap Mohon maaf Bila ada salah kata Di setiap video Ya kurang lebih mungkin baru-baru ini sih ya Yang dulu-dulu enggak Karena saya gak merasa salah Tapi Dari situ saya mempelajari Bahwa memang Saya ini masih Mungkin dibilang Export banget Mungkin masih jauh ya Bahkan sampai Ketingkatan yang bisa Sampai ke Youtuber-youtuber Untuk Review PC Ataupun gadget Yang Lebih tinggi Itu mungkin saya masih Belum di level sana Jadi disini saya juga Masih berkembang Bahkan dari komentar kalian Itu memang Belakangan ini Saya gak banyak reply ya Jadi kebanyakan saya cuman Baca karena memang Semakin pedes sih Komentarnya semakin pedes Tapi It's okay Saya juga bangkit Di saat Kalian juga ada yang menjatuhkan saya Dan It's okay Namanya juga Saya salah Saya patut untuk dibenarkan Ada yang bermanfaat Ada yang hanya Mencaci itu Ya udahlah Gak apa-apa Memang sakit sih Memang sakit hati Saya ada Bukan sakit Gimana ya Kayak Aduh kok gitu banget sih Apa aku emang Gak sekompeten itu Tapi Di lain sisi Saya juga ingin Menunjukkan Bahwa Mungkin saya bisa Untuk berkembang lagi Di tahun 2022 Jadi di tahun 2022 ini Saya mengharapkan Kualitas video yang lebih bagus lagi Dan juga Knowledge yang mungkin Akan lebih diperluas Sehingga saya bisa memberikan Konten-konten yang lebih bermanfaat Buat kalian Kalau ada yang memperhatikan Bahwa total views Dari One Night ini Menurun Ya Jadi di awal-awal itu Mungkin kita dapat ribuan Dan makin lama Makin kesini Kok gak sampai 100 Bahkan ya Mungkin kualitas video yang saya keluarkan Atau isi videonya juga Kurang menarik Ya kita mohon maaf Dan mungkin di tahun 2022 Kita akan coba berkembang lebih baik lagi Dan mungkin Ya Itu pun kalau saya masih melanjutkan ya Ya karena Hmm Gimana ya Mungkin 2021 ini Saya juga sangat memiliki Pengalaman kesan yang banyak Ketika saya bersama kalian Ketika saya menciptakan Konten-konten baru Dan disana kalian Ada yang nge-like Ada yang nge-dislike Ada yang nge-hate comment Ada yang nge-support Ya disitu saya Suka-duka yang saya rasakan Selama 2021 ini Tapi mungkin Saya juga mikir Mungkin Ada baiknya ya Mungkin akan Akan Lebih Gimana ya Akan lebih baik lagi Jika mungkin bukan saya Yang sekarang di depan Layar ya Jadi mungkin Bisa jadi ini adalah Video pamitannya juga Bagi saya Di depan layar ini Dan mungkin terima kasih Buat subscriber Yang sudah Nge-support Bahkan Untuk teman-teman yang sering Nongol di live nih Ada I'm Stars Ada Waduh Ada Aditya Ada Siapa nih ya Kok aku lupa ya Aduh lupa Serius lupa Absen ya Absen ya Absen ya di kolom komentar Sorry Lupa saya soalnya Ada Ada teman-teman ini yang Selalu nge-support Hadir Datang ke live Untuk Ya ngeramein live-nya Karena Jujur aja live-nya juga sepi Gitu ya Dan It's okay Gak apa-apa Jadi tadi Mungkin akan ada Orang yang akan Lebih bagus dari saya Jadi Sekali lagi terima kasih Saya pamit undur diri Tapi boong Tapi boong Ya berusaha Berusaha untuk sedikit Mendramatisir Tadi ya Tapi Ya entahlah ya Jadi ini idenya dari Mas Rahmat ya Mas Radia Dia tiba-tiba ngasih skrip Kalau Ayo Sedikit Melo gitu ya Dengan sedikit Flashback Terus Bilang aja pamit Tapi gak usah pamit Nanti Muncul aja gitu ya Ini orangnya di balik layar ini Anyway Kembali ke topik Jadi tadi saya sudah bilang Di tahun depan Kita akan Berusaha Memberikan konten Yang lebih bermanfaat Ya Daripada Konten yang sudah ada Di tahun 2021 Saya pun merasa Kalau kayak ada Perasaan yang kurang gitu ya Dari memberikan Ketika saya memberikan konten Kayak Kayaknya ini kurang deh Ada yang kurang maksimal deh Sehingga mungkin Saya akan coba perbaiki Di tahun depan Dan mohon maaf ya Mohon maaf banget Kalau misalkan Pada tahun 2021 ini Banyak video-video saya Yang sangat tidak bermanfaat Sangat tidak mendidik Bahkan kayak Meh gitu loh Ngapain ditonton Ya Saya akan coba belajar Dari situ Meskipun Yang nge-hate Nge-hate ini bener semua Saya ambil positifnya Saya buang negatifnya Ya Dan Saya anggap kalian nge-support saya Meskipun ada yang nge-hate comment Saya anggap Itu tetap support Ya Karena Dengan begini Insya Allah Saya ke depannya Akan berusaha lebih baik lagi Dan Membuat Konten-konten yang lebih manfaat Buat kalian Tentu saja Ya Jadi kalau misalkan kalian ada Ya seperti biasa Request-requestan gitu Ya coba ditulis ajalah Di kolom komentar Nanti kalau ada Ya akan coba Kita review Seperti biasa Tetapi Isi mereviewnya Mungkin akan sedikit lebih detail Dimana biasanya Saya nggak terlalu detail ya Bahkan Kayak Soal editing Mungkin saya malah Ke fokusnya itu Ke renderingnya Tapi lupa untuk Nge-review playbacknya Ketika lagi ngedit Itu gimana Nah itu Itu ada beberapa yang Saya lupa Dan ini juga ada yang nge-comment Gitu loh Jadi terima kasih buat kamu yang sudah nge-comment Saya sadar juga Kemudian jika Saat saya memberikan benchmark Ada yang kurang Ya mungkin kalian bisa Berkomentar Ya udahlah disini all out Keluarin aja semuanya Saya terima Saya akan coba perbaiki Untuk video-video berikutnya Tapi kalau misalnya kalian nggak berkenan Ya sudah silahkan Saya tidak memaksa Ya Jadi sekali lagi terima kasih Nggak usah malu-malu untuk menegur saya Karena saya ingin berkembang Untuk memberikan konten yang berkualitas Untuk kalian semua Anyway Seperti biasa Kita sudah ada di penutup video Jadi terima kasih buat yang sudah menonton video ini Ya nggak usah saya kasih tau lah Buat ngapain Karena kalau kalian tertarik juga di subscribe Kalau nggak ya Nggak usah nggak apa-apa Dan ya Kalian tahu apa yang ada di kolom deskripsi ya Kunjungin aja Dan Seperti biasa Mohon maaf Bila saya ada salah kata Saya Bayu Pamit undur diri And Peace out